selamat menikmati ada percobaan yang pertama yaitu melalui arus listrik dan yang pada percobaan yang kedua yaitu melalui arah magnet ada pun pula tujuan-tujuannya pada percobaan yang pertama tujuannya pertama yaitu mengetahui larutan yang dapat menghentarkan arus listrik atau larutan elektrolit dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghentarkan arus listrik atau larutan elektrolit lalu tujuan yang kedua yaitu mengetahui serta mampu mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit yang kuat dan larutan elektrolit yang lemah lalu alat dan bahan yang digunakan pada percobaan yang pertama yaitu kabel rangkap 1 meter batu baterai kotak 1 buah lampu hijau 1 buah piting lampu 1 buah kelas plastik 6 buah yang telah berlabankan larutan asam jokah air keran air gula air sabun air garam dan air kapur lalu hal dan bahan yang ketujuh karbon pensil sebanyak 2 batang takaran air gula dan garam 1,5 air menerang 50 ml 2 sendok makan gula dan garam lalu yang ketujuhnya takaran air kapur dan sabun 1,5 air mineral 50 ml 1 sendok kapur dan sabun lalu yang berikutnya ada pun pula prosedur kerja atau langkah-langkah kerja pada percobaan yang pertama langkah kerja pada percobaan yang pertama yaitu membuat rangkaian listrik seperti ada gambar yang sudah tertera pada modul kurang lebih seperti rangkaian yang saya cobakan ini lalu langkah kerja yang kedua yaitu menyiapkan larutan ke dalam gelas plastik dan memberi nama pada masing-masing larutan yang berlabelkan asam jokah air keran air gula air sabun air garam dan air kapur lalu langkah kerja yang ketiga yaitu menghubungkan kedua bagian karbon kemudian mengamati apa yang terjadi yang terjadi setelah karbon dihubungkan lampu menyala dengan terang lalu langkah kerja yang ketiga memasukkan kedua ujung karbon pada larutan air keran dan setelah itu kita amati apa yang terjadi yang terjadi setelah karbon dimasukkan ke dalam larutan air keran lampu yang terjadi yang terjadi kita amati tidaklah menyala dan tidak ada gelembung yang dihasilkan pada air keran lalu langkah kerja yang kelima melakukan percobaan yang sama seperti pada poin keempat pada tiap-tiap larutan lainnya yang telah tersedia di meja masing-masing yang berikutnya larutan asam cuka masukkan karbon kepada gelas larutan yang berisi asam cuka dan amati apa yang terjadi yang terjadi ialah lampu tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung lalu 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 yang berikutnya kita lakukan kembali kepada larutan yang ada di gelas larutan air gula dan amatilah apa yang terjadi setelah karbon dimasukkan ke dalam larutan tersebut lampu tidak menyala dan gelembung yang dihasilkan dari dalam gelas larutan air gula menghasilkan gelembung yang sangat kecil dan sedikit lalu lakukan kembali pada larutan air yang berisikan air sapun masukkan karbon ke gelas tersebut dan amati apa yang terjadi Lampu menyala dan hasil yang dan hasil yang dihasilkan dari gelembung sangatlah sedikit dan kecil tetapi lampu menyala lalu yang berikutnya lalu yang berikutnya kita masukkan karbon ke dalam gelas plastik yang berisikan larutan air garam selanjutnya selanjutnya kita amati apa yang terjadi setelah karbon dimasukkan ke dalam larutan air garam Lampu menyala dengan perang dan gelembung yang dihasilkan sangatlah banyak dan pergerakannya amatlah cepat lalu kita lakukan kembali pada larutan yang berisikan larutan air kapur masukkan karbon ke dalam gelas tersebut lalu amati apa yang terjadi lampu menyala lampu menyala dan gelembung yang dihasilkan sangatlah banyak lalu langkah kerja yang keenam mencatat hasil pengamatan pada lembar hasil pengamatan atau hasil pratikum yang ada kemudian membuat kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada setiap gelas yang telah berisikan larutan air kapur air garam air sabun air gula air keran dan asam cuka corporation air sape air air lalu tujuan yang kedua yaitu yang pertama mengetahui bagaimana cara membuat magnet dengan menggesek elektromagnet dan induksi lalu yang berikutnya ada pengguna alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kedua alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama klip kertas sebanyak 6 buah lalu yang berikutnya magnet batang sebanyak 1 buah lalu yang ketiga kumparan coil 1 meter yang keempat baterai 100,5 volt 1 buah yang kelima paku besi sebanyak 2 buah paku besi yang berukuran besar lalu yang terakhir isolasi bening yakni yang pertama yaitu membuat magnet dengan cara gesekan yang A yaitu menyiapkan sebuah paku besi yang bukan magnet lalu mendekatkannya di ujung paku tersebut pada beberapa klip kertas lalu amatilah pada paku apakah dapat menarik klip kertas tersebut lalu kita dekatkan ujung paku pada beberapa klip kertas setelah kita amati perubahannya yaitu klip kertas tidak menempel pada ujung paku lalu yang B menggesek paku besi pada magnet batang dengan satu arah secara berulang kira-kira 10 detik dan lalu dekatkanlah batang pada paku besi telah digosok pada beberapa klip lalu amatilah apa yang terjadi lalu dekatkan paku pada klip kertas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terjadi ialah paku yang telah digesekan pada magnet batang tadi dan ditampilkan ke klip kertas tersebut dia menempel tetapi hanya dua klip kertas saja lalu yang C melakukan hal yang sama seperti pada poin B namun dalam waktu yang lebih lama yaitu dengan turun waktu sekitar 40 detik dan amatilah apa yang terjadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Lalu yang selanjutnya kita dekatkan paku yang sudah dibesekkan selama kurang lebih 40 detik lagi kita tempelkan atau dekatkan kepada flip kertas kembali. Dan apa yang terjadi setelah paku didekatkan pada flip kertas. Lalu setelah kita amati yang terjadi setelah didekatkan pada flip kertas kembali yang tertempel di ujung paku yaitu sebanyak 4 klip setelah digosokkan kurang lebih 40 detik. Lalu langkah kursi yang kedua yaitu membuat magnet dengan cara mengaliri arus istrinya. Merangkai alat seperti gambar dan mengamati apakah paku menjadi magnet atau tidak dan mengapa demikian. Yang A menutup saklar Lalu mendekatkan pada sebuah paku lain Yang terjadi setelah kita tutup dan kita amati ialah belum menjadi magnet dan mengapa demikian. Karena kumparan yang telah dililiki tidak ada yang lalu tambahkan lilitan setelah itu Tambahkan kembali pada flip kertas setelah lilitan itu ditambah. Yang dihasilkan yaitu lilitan semakin kuat Lalu yang ketiga membuat magnet dengan cara induksi Yang A mengambil sebuah magnet batang dan memegangnya di salah satu kutubnya Sedangkan kutubnya yang lain menjadi pusat dunia Lalu yang B mendekatkan Flip kertas Tepat pada ujungnya di salah satu kutub magnet batang tersebut Dan mengamati apa yang tersinggi Yang terjadi ialah Flip kertas yang menampil di ujung Magnet Dapat menjadi magnet juga Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada salah kata dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.